Intro Ya terima kasih Anda masih di Inspirasi Sukses Oke tadi Kang Edvan dan Mas Abdul kita sudah mendengarkan cerita suksesnya yang menginspirasi begitu ya di segmen-segmen sebelumnya Tapi boleh dong diceritain lagi tentang wira usahanya menjadi pengusaha muda selagi juga masih menjadi mahasiswa Nah lika-likunya seperti apa? Boleh diceritain lagi untuk pemirsa TV-mu? Nah begini mbak, jadi sekarang itu saya kayak jadi orang sibuk banget ya Oke Bisa dia karena sibuk banget karena ya saya berkomunitas dengan orang-orang luar biasa sekali Termasuk Kang Edvan ini ya Termasuk Kang Edvan coach saya sendiri Nah kemana-mana saya Jafri Diyamas ini mana postnya dimana Kutsal yuk yuk Oke Jadi enak banget dulu sih saya gak nyangka aja Dia di atas ya di bawah Lihatin aja gini ya Misalnya kayak jadi bareng sama dia Ternyata postnya bisa bareng Ternyata sekarang jadi Sohib yang gini Jadi gini banget Kalau perpisahan ya cipi-cipi gini Woi sejabat gitu Nah kayak gitu Yang penting kita punya keberanian aja Nah saya jalanin bisnis saya dengan kuliah Bisnis kuliah terus sama satu lagi kegiatan Namanya public speaking community Public speaker community Public speaker community Nah itu public speaker community sangat membuat diri saya itu berubah banget Gimana berubahnya? Bukan jadi itu? Superhero bukan kan? Bukan jadi Ultraman juga Karena berubahnya gini Saya jadi berani kemarin terakhir Saya berani ngomong di atas panggung Itu di suatu perusahaan ya Perusahaan besar Oke Pesertanya berapa kemarin ya? Uuh luar biasa Itu belum biasa Belum biasa Oh belum biasa ya Ngomong di depan 600 orang tuh Masih biasa Ini loh bisa Nah kemarin di SMK Negeri Sukabumi Suatu Sukabumi juga Itu sekitar hampir 1000 Cama Ketua PSC juga ya Cama Ketua PSC Saya berdiri di depan Itu nggak grogi alhamdulillah Itu karena saya belajar di public speaker community Oke 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 Saya diajarkan gimana caranya kita biar Supaya nggak grogi juga gitu ya Nggak grogi Di depan umum Pembicara banyak Audience yang sangat banyak Nah kita diajarkan disini semua Jadi dari step by step by step Semuanya diajarkan Semuanya dikeluarkan dari situ Semuanya gimana? Di public speaker Luar biasa Bawa bajunya Bangga gitu ya Menggunakan dengan penuh kebanggaan Ini yang merubah saya Oke luar biasa Alhamdulillah Nah Terus bisnisnya juga jalan Alhamdulillah Omset berapa mas? Omset alhamdulillah Kemaren Tertinggi ya Yang pernah saya capek Itu hampir 2 juta lebih lah Per bulan Per bulan per hari Per hari Wah luar biasa ya Hampir 2 juta Iya 2 juta setengah per hari Tahu loh Tahu ya Tahu aja Tahu aja Serba tahu lah Nah kayak gitu Jadi Alhamdulillah Boleh saya cerita lagi Banyak juga boleh Waktu saya mau pulang kampung Waktu pembukaan Usaha baru Iya Nah itu sangat Sengsara banget Sengsara pake banget lagi Pake banget Jadi ini Tunggu sebentar Jadi ini Sudah Istilahnya sudah berkembang di Jakarta Jadi Mas Abdul ingin Buka lagi Buka cabang Alhamdulillah udah 2 Oh luar biasa Alhamdulillah Nah itu prosesnya juga gak mudah Nah waktu itu 3 bulan sebelum Mulai go Saya sama kakak saya ya Itu Kalau gak bangun Jam 2 Kadang jam 3 Kadang tidur Baru jam 1 Baru tidur Karena harus nyiapin sendiri Harus semuanya Serba sendiri Sekarang udah mulai Ada teman yang membantu Gitu kan Alhamdulillah kayak gitu Itu waktu 3 bulan Mau lebaran Mau pulang Saya hampir Nangis sama kakak saya Kenapa? Kenapa harus begini Seharusnya bisnis itu kita untung Gitu loh Malah kita mau pulang aja Gak bisa gimana Malah buntung ya Malah buntung Ya ampun mas kita tuh Salah di apa ya Gapapalah Emang Kayak gini kan Pembisnis pertama emang kayak gini Saya juga udah belajar Pembisnis pertama itu Susahnya tuh disini Kita tenang aja ya Ya udah kita Punya ide Eh Dia ngelirik Ngelirik apa coba Apa tuh Ngelirik laptop saya Gadein aja deh Gadein aja Amin satu mau pulang Para pegang mau mudik ya Iya mau mudik Pak mudik gak punya uang sama sekali Nah itu Dia ngelirik laptop saya Amin satu kita harus Gadein kemana Pegadian cuma udah tutup Udah pada pulang Pikir 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 Alhamdulillah Saya kan punya temen kuliah Iya Nah saya jawab di satu satu Nih 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 Alhamdulillah ada yang bales satu Sampai sekarang dia nolong saya Saya juga selalu inget dia lah Saya waktu itu Saya gadein cuma satu juta Kalau saya Teman ini kan Butuhnya berapa memang mas Ya secukupnya lah Secukupnya Dapetnya satu juta Yaudah satu juta Cukup-cukupin Walaupun Sebenernya satu juta itu gak cukup gitu ya Ya di kamusnya gak cukup Sebenernya gak cukup Satu juta itu Tapi yaudah lah Yang penting kita pulang dulu Yaudah gadein ya Di teman saya ada nih Ya kayak gitu lah teman saya ada Saya gadein satu juta nih Ini harga laptop Tiga setengah ya Yaudah nih saya punya satu juta Tambahin lagi dah Gak usah Ntar-ntar Ini pokoknya laptop Negosiasi gitu ya Negosiasi Tambahin setengah lagi dah Satu juta setengah gitu Dia gak mau yaudah Saya punya satu juta aja Yaudah satu juta saya terima Deal tuh And I'm not Wanna pay Giam Netengah Okay S recognition Terima kasih. 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 Hubungi kami. Terima kasih.